Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hati ini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini cuaca sangat panas dan saya akan masak yang seger-seger disini saya akan masak popor bayum ya teman-teman tentu saja ada bahan-bahan lain yang akan saya tambahkan dalam proses masak popor bayum tersebut dan pengen tahu bagaimana cara saya masak popor bayum dan bahan-bahan apa saja yang saya tambahkan ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman disini saya sudah siapkan ada bahan pokoknya yaitu adalah bayum ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman kemudian ada labu kuning ini juga saya sudah kupas dan saya cuci bersih untuk tambahan yang lainnya disini saya sudah siapkan kacang panjang ya secukupnya kemudian ada tempe yang sudah saya iris-iris ini secukupnya sedikit saja ya teman-teman untuk bumbu-bumbunya sebagai berikut ada bawang merah kemudian ada kemiri sangrai kencur bawang putih kemudian ini ada garam ketumbar gula pasir dan penyedap rasa salam serta langkuas ya teman-teman dan ini sudah saya iris-iris seperti ini karena saya akan blender ya teman-teman selain supaya cepat halus juga supaya blender kita awet ya teman-teman ini ketumbar dan garam saya akan sertakan di blender ya teman-teman kemudian saya sudah siapkan air disini sebanyak kurang lebih 1 liter ya teman-teman kemudian saya akan masukkan bumbu yang sudah di blender tadi dan saya akan masak sampai mendidih supaya tidak tercium aroma mentah nah ini labu kuning kemudian ada langkuas dan salam saya sudah masukkan saya akan masak sampai benar-benar matang ya teman-teman dalam proses masak bobor bayam ini saya menggunakan santan instan ya teman-teman nah itu tadi tempe kemudian gula pasir dan penyedap rasa sudah masuk ya teman-teman nah ini saya akan masak tempenya labunya sampai matang ya teman-teman untuk sayurannya teman-teman boleh tambahkan dengan sayuran yang lain seperti labu siem, buncis dan lain sebagainya selera teman-teman ya kemudian saya masukkan kacang panjang ini juga saya akan masak sampai matang ya teman-teman kacang panjangnya jadi sayurannya bebas terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mau dukungannya berupa like, komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya dan jika dirasa bermanfaat silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki nah ini sudah matang dan disini saya akan masukkan santannya nah tapi maaf tidak kerekam ya teman-teman santan sudah masuk seberat 65 mili ya teman-teman nah ini bayam saya masukkan ini kalau bayam tidak usah lama-lama ya teman-teman karena bayam itu cepat matang supaya tidak lonyot dan rasanya masih manis bayam ya teman-teman satu kali didihan atau satu kali mendidih sejak bayam dimasukkan itu sudah mesti diangkat ya teman-teman supaya masih tetap segar baik warna dan rasanya kemudian disini saya ingin ada cita rasa pedas saya tambahkan cabai rawit dan ini cabai rawitnya sudah dimasak ya sudah dikukus ya teman-teman sebenarnya untuk lode sendiri itu rasanya itu tidak pedas tapi karena saya tidak mau nyambel dan saya suka dengan cita rasa pedas maka saya tambahkan cabai rawit utuh jika buat ada anak-anak jangan ditambahkan cabai ya teman-teman kemudian ini saya akan siapkan di piring saji sebagai sayur makan siang dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah ini rasanya segar dan sehat ya teman-teman karena ini tanpa minyak memang menggunakan santan tapi santannya juga tidak kental ya teman-teman alias encer jadi sayur ini tergolong sayuran yang sehat selain sehat juga irit bahan dan mudah prosesnya ya teman-teman dan sekali lagi jika teman-teman punya sayuran yang lain boleh ditambahkan dan saya akan mencicipinya untuk sayur makan siang ya teman-teman ini saya sudah ambil bayamnya dan saya sudah tidak sabar lagi pengen makan sayur popor bayam untuk siang hari ini pasti rasanya segar ya teman-teman ada capeknya juga hmm segar benar-benar teman-teman teman-teman wajib coba pokoknya ya teman-teman apalagi ini suasanya sangat panas dan ini cocok sekali nyayur kuah-kuah seperti ini tidak pakai minyak jadi tidak bikin haus ya teman-teman ini saya hanya lauk rupuk sudah enak ya teman-teman apalagi pakai ikan asin kayaknya lebih enak lagi ya teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba